Halo teman-teman, baru sempat lagi nih review drama Moonshine, ini adalah episode ketiga. Rosuya yang hampir ketahuan akhirnya selamat karena sang muk tiba-tiba mengagetkan Nam-yung. Terus Nam-yung masih mengejarnya sampai ke tengah hutan. Dia menarik tas Rosuya, uang Rosuya pun jatuh semua, dan Nam-yung jatuh ke dalam sebuah gudang. Ternyata ini adalah gudang penyimpanan pedagang SIM. Nam-yung malah dapat pedagang terbesar di Hanyang, lebih dari 100 tempayan guys. Tapi Rosuya makin gelisah dan sedih karena uang yang selama ini dia dapatkan habis ditarik sama Nam-yung. Pedagang SIM juga rugi besar, semua minumannya yang siap dijual malah disita sama Nam-yung. Dan Nam-yung dapat baju spesial dari Raja sebagai penghargaan berhasilnya menyita minuman sebanyak itu. Lipio makin kesal, rencananya mengusir Nam-yung gagal. Sekarang Nam-yung makin disayang sama Raja. Kepala Inspektur takut dipukul sama Lipio, akhirnya mereka kejar-kejaran. Rosuya memisahkan meja makan Nam-yung karena sebelumnya Nam-yung risih satu meja dengan Rosuya. Tapi saat dipisahkan gini masih tetap komen. Dia gak terima dipisahkan sendiri. Rosuya pun menyuruh Nam-yung agar segera pindah karena dia takut ketahuan sama Nam-yung. Wah berantem terus nih lama-lama jadi cinta. Saat mereka debat, Sang Mok datang menagih utang kakaknya. Sang Mok meminta mereka melunasi utang dengan cara Rosuya harus jadi budak. Buset, Haesung gak mau adiknya dibuat kayak gitu. Nam-yung mengambil panah miliknya dan memberikannya ke Rosuya. Nam-yung juga mengajari Rosuya bagaimana posisi panahnya. Cie, padahal baru berantem udah sesuit aja. Rosuya jadi canggung. Udah ada benih-benih bucin nih. Malamnya saat Nam-yung cuci muka, tiba-tiba Rosuya terpesona lihatnya. Kocek banget adegan ini. Terus Rosuya berubah pikiran. Dia memperbolehkan Nam-yung tinggal di rumahnya lagi. Tampaknya Rosuya udah mulai jatuh cinta. Himin juga udah curiga kalau Rosuya gak bisa mengusir Nam-yung karena ada rasa. Tapi Rosuya masih menyangkal itu. Laporan Nam-yung disobek sama kepala inspektur. Disuruh buat lagi dan lagi. Kepala inspektur sengaja karena dia gak suka sama Nam-yung. Terus anak buah Nam-yung datang membawa sketsa laki-laki yang ada hubungannya dengan penjual grobak. Ternyata gambar itu adalah Lipio. Langsung dikunyah sama kepala inspektur. Ada-ada aja tingkahnya. Demi menyelamatkan putra mahkota. Sampai mulutnya hitam ngoyah tinta itu guys. Kemudian ada orang yang mengaku sebagai pemilik gudang yang disita Nam-yung. Nam-yung merasa kalau dia bukan orangnya. Mungkin dia ini hanya tumbal. Nam-yung pun pergi ke tempat penyimpanan gudang es kayu. Dia belum yakin kalau pria itu melakukan ini semua sendiri. Terus ada orang yang mencurigakan setelah dikejar rupanya orang ini dari Gwangju. Mungkin dia adalah pesaing pedagang sim. Esoknya Nam-yung langsung dapat gambar sketsa dari orang mencurigakan itu. Rosuya bingung mau jualan kemana lagi. Dia ingat kata-kata Lipio mengajaknya bertemu di hari lahir Buddha. Mereka berencana berjualan di malam itu. Percakapan mereka ini didengar sama Wun Sim. Gawat nih kalau Wun Sim udah tahu. Wun Sim pun sengaja menjatuhkan sesuatu untuk menunjukkan dirinya. Di antara para selir ini juga saling sikut-menyikut. Mereka sering meledaki Lipio yang suka menghindari pelajaran. Sedangkan sekarang ratu sedang hamil. Ibu Lipio takut anaknya makin digosipin dan posisinya digantikan orang. Terus Lipio tiba-tiba menuduh ibunya yang membunuh Sung Hyun saudara tirinya. Sepertinya bukan ibunya pelakunya guys. Tapi semua orang menuduh ibu Lipio. Lalu ibu Lipio menangis dituduh anak sendiri. Sekretaris kerajaan menegurnya karena takut orang salah paham. Tapi para penasihat raja udah bergosip tentang ibu Lipio yang dikira cemburu sama kehamilan ratu. Ya ampun gosipnya cepat sekali. Kepala penasihat akan mengadakan perjamuan di malam lahir Buddha. Rosuya jadi bingung lagi kalau ada perjamuan dia sulit untuk jualan. Akhirnya dia punya ide mau mengenalkan minumannya ke rumah bordil. Wah nekat Rosuya. Dia gak tahu rumah bordil ini yang pegang adalah pedagang SIM. Habislah mereka ini. Kemudian malamnya dia bertemu di jalan arah pulang dengan Nam Young. Rosuya kaget karena skecah wajahnya sedang dicari-cari sama Nam Young. Terus Nam Young tampaknya baper sama Rosuya. Dia berpikir kalau Rosuya membuat lampion ini untuk mendoakan kesuksesannya. Baper-baper. Tiba di malam lahir Buddha, Nam Young patroli dengan anak buahnya. Eh si anak buah malah cerita kisah romantisnya saat bertemu dengan istrinya di malam lahir Buddha. Nam Young merasa ceritanya terlalu vulgar. Polosnya Nam Young. Di saat yang sama, Lipio keluar dengan pengawalnya. Lipio lagi cari cara untuk kabur dari pengawal. Ketemulah sama Nam Young. Lipio meminta bantuan ke Nam Young. Lipio sengaja mengajak ribut. Anak buah Nam Young juga gak tahu kalau Lipio ini putra mahkota. Saat pengawal dan anak buah Nam Young ribut, si Lipio kabur. Aduh pintar banget. Di samping itu, Ae Jin dengan dayangnya sedang berjalan-jalan juga. Lipio gak sengaja tabrakan sama Ae Jin. Akhirnya mereka tatap-tatapan. Mereka di drama ini akan jadi second couple-nya guys. Ae Jin langsung baper. Apalagi Lipio juga menggombalnya. Aduh Lipio tengil-tengil dan banyak modusnya. Wun Shim jadi penari di perjamuan kepala penasihat. Sekretaris kerajaan datang tanpa diundang. Dia memberikan peringatan kepada kepala penasihat yang sedang mabuk. Hmm, mereka yang di kerajaan aja masih banyak yang melanggar perintah raja ya. Sementara itu, Hee Min juga sudah sampai di rumah bordel. Dia malah dikenalkan sama Sang Mook. Wah, gawat. Balik ke Nam Young, dia melihat orang Guangzhou itu lagi. Dia mengejarnya tapi tidak berhasil. Yang berhasil menangkapnya adalah pedagang Shim. Nam Young melihat toko herbal yang pernah dia tangkap. Sebelumnya, Lipio bertemu dengan Rosuya dan mengajaknya ke toko herbal ini. Belum mulai minum, Nam Young mengetuk pintu. Mau gak mau, Rosuya yang keluar. Nam Young curiga kalau Rosuya sedang pacaran di dalam. Dia juga menanyakan apa arti Lampion yang dibuat Rosuya. Ternyata bukan untuk Nam Young. Rosuya membuat itu karena ada sisa kertas saja. Kasian Nam Young udah baper. Terus, Nam Young malah jemburu dan penasaran apa yang dilakukan Rosuya. Saat Nam Young menerobos masuk, dia langsung dipukul dari belakang sama Lipio. Setelah sadar, Nam Young sudah dalam keadaan diikat ke tiang. Lipio asik minum dan mengajak Rosuya juga. Sempat dilarang sama Nam Young. Kelihatan banget cinta segitiganya. Namun Rosuya memilih untuk minum. Merasa menang Lipio. Sabar ya Nam Young. Lampion di malam itu bener-bener bagus banget guys. Saat Lipio mengambil tempayan lain, Rosuya membujuk Nam Young agar tidak melaporkan dirinya. Karena dia hanya butuh uang untuk membayar utang kakaknya. Dalam banget tatapan Nam Young ke Rosuya di sini. Di samping itu, Sang Mok sedang membawa Himin ke toko herbal ini. Akhirnya mereka ketahuan sebagai penjual grobak yang selama ini dicari pedagang sim. Terjadilah perkelahian. Lipio langsung menghajar mereka dibantu dengan pengawalnya yang tiba-tiba datang dari atap. Nam Young sepertinya punya trauma. Dia tampaknya ketakutan melihat perkelahian ini. Nam Young juga menyelamatkan Rosuya dari serangan Sang Mok. Terus, Rosuya memecahkan tempayan ke kepala Sang Mok untuk menolong Nam Young. Bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Nam Young tetap melaporkan Rosuya? Kita akan saksikan di episode 4. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.